Halo Zephanya, selamat siang mungkin disana ya Halo, Bang Firdaus Masih siang atau sudah sore disana? Masih pagi ya? Ini masih jam setengah sebelas Sedang, di Paris Udah mulai berangkat keluar liputan belum? Kebetulan hari ini pertandingannya itu mulainya sore ya Sekitar jam tigaan gitu sampai malam Karena untuk cabang olahraga yang akan bertanding hari ini itu Cabang olahraga baru yang dimulai dari babak penyisihan Jadi memang agak sorean baru mulainya, Bang Oke, berarti kita boleh ya ngobrol-ngobrol dulu ya, Zephah ya? Boleh, Bang Oke Zephah, ini kalau kita sebelum ngobrolin soal prestasi-prestasi yang ditorengkan oleh angin-angin kita di Paralimpik 2024 ini Boleh ceritai sedikit dong soal bagaimana fasilitas yang mereka dapat disana Dan bagaimana latihan dan bagaimana dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah disana Oke Untuk Kontingen Indonesia sendiri itu Ada beberapa atlet yang memang lebih dulu datang ke Paris Seperti atlet para panahan, lalu juga badminton Mereka ini datang lebih awal dibandingkan ketibaan tim Kontingen Indonesia pada tanggal 21 Agustus kemarin itu Untuk bisa beradaptasi dan bisa langsung menyesuaikan suasana gitu sebelum mereka bertanding Dan untuk support dari pemerintah pun juga Ini pemerintah menurut saya pribadi ya, ini juga cukup memberikan support bagi mereka Karena ketika tim Kontingen Indonesia, tim CM Paralimpiade Indonesia itu sudah tiba di Paris Mereka itu benar-benar berusaha mencukupi apa yang menjadi kebutuhan para panahan Itu saja makanan ya, apalagi atlet yang lebih duluan tiba di Paris itu Mereka agak kesulitan dalam mencari makanan yang cocok yang pan Di Paris kan susah cari nasi nih bang Jadi ketika ke Indonesia ini tiba-tiba mereka benar-benar menyiapkan makanan dari pekerja sama dengan KBRI Begitu untuk menyiapkan makanan Indonesia bagi para atlet yang sedang latihan Maupun juga sedang bertanya sampai sekarang Oke, deh Pak, ini ada yang mau join nih bareng kita nih, kebetulan Pak CDM mau join bareng kita nih Boleh ya kita join di bareng Pak CDM Siap Pak Reda Saya undang nih Pak Reda Mantofani, monggo silahkan join Kalau bisa join, kita akan senang sekali untuk ngobrol-ngobrol bersama gitu ya Baik Selamat pagi Pak Makasih ya Pak Reda izin ngobrol-ngobrol Pak Reda Jangan lupa ayat Perkenalkan saya Firdaus Pak, izin ngobrol-ngobrol bentar Pak Pak, ini soal prestasi bulu tangkis Indonesia Ini kan Leani salah satu yang menjadi andalan kita ya Dari 2020 juga dua modal emas berhasil dia dapat dari ganda putri dan juga ganda campuran Tapi tahun ini baru diganda campuran didapat Nah ini kalau dari NPC seperti Riz sendiri ini Ini prestasi yang ditorehkan Leani memang sudah terprediksi Atau memang ada yang masih mau dicari lagi nih Pak Target medalinya Jadi kita pada kesempatan Makasih ya Ini juga udah diikut sertakan di live ini Asuh, ngeri-neri katanya Pada kesempatan kali ini Di para lebih saat ini Untuk ganda putri yang dulu kita merangkas di olimpiade di Tokyo Itu tidak dipertandingkan Oke Kita agak kebagian di ganda putri Padahal waktu di Tokyo kita emas juga Makanya ada kedua Ya betul Bagaimana prediksi Masih tetap di campuran Nah tetapi Yang di luar prediksi kita adalah Hampir atau semua atlet Para bantuan itu dapat Medali semuanya Ya betul Betul Sekarang yang dikirim Delapan-delapannya dapat Luar biasa ya Pak ya Luar perkiraan itu Luar perkiraan Kalau saya lihat Bitokio kan dapat enam ya Kalau Bitokio enam Sekarang delapan ya Karena Metro TV kan memang paling terdepan ini Oke oke Panjana ini kan Target baru satu medali emas Sementara kalau di Tokyo kan Rata-rata pasti orang akan membandingkan Pelolehan emasnya nih Di Tokyo dapat dua Di sini baru satu Dan apa kira-kira yang jadi Cabur-cabur unggulannya Mungkin bisa menambah Pelolehan medali kita Di empat hari ke depan nih Kalau yang masih ada unggulannya lagi Kita hari ini Masih ada Bocia Bergu Masih ada panahan Itu cabur-cabur yang Punya harapan lah Yang kedua Nanti dua hari ke depan itu Sekitar Sekitar Satu Nampak Tujuh Ada cabur Dan juga Judo blind Oke Di beberapa cabur Untuk mendapatkan Dan Mudah-mudahan target Bisa tetap menyamai Tokyo ya Pak Dapat dua emas gitu ya Pak Walaupun secara total Di prolehan medali kita Sudah melebih dari Tokyo ya Tokyo 9 sekarang Udah 12 Dan Positif kita 31 nih 31 Kalau dia Ya kan Masih ada Ada lagi lah Mohon doa restunya Dari Masyarakat dan netizen Republik Indonesia Baik Baik Pak ini yang tak kalah menarik Dan mungkin menjadi pertanyaan Banyak orang gitu ya Pak Ini saya Dari Pak CDM Atau dari NPC Atau dari pemerintah Ini target Bukan target sih Bonus untuk mereka-mereka Yang menghasilkan medali ini Sudah disiapkan belum nih Pak Karena pasti akan ditanyakan itu Pak Ya Kalau Saya Dalam hal ini Akan Berupaya mendorong ya Germanpora dalam ini Merealisasikan lah Karena nanti ada ketimpangan Kalau tidak ada realisasinya Ya Di lain kan Di Olimpiade Dapat bonus Ada 2 Satu perunggu kan Ya Kan Nah ini ada 12 nya Banyak Itu resiko untuk bandara Indonesia Berkibat di sana Pak Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Baik-baik Kita tunggu kabar baiknya ya Pak ya Nah sementara untuk Ajang lanjutannya ini kan 2024 Kemudian 2028 Ada lagi di LA Kemungkinan Akan Proyeksinya seperti apa Pak Untuk bisa meningkatkan terus Atau mungkin ada cabar-cabar Lain yang mungkin Selain badminton Yang akan Coba diunggulkan Untuk bisa Peraih medali emas juga Di 2028 LA Pak Ada ada Bocia Itu yang Karena Itu pertama kali Pertama kali Pertama kali Tur Ya Paralel biadal Tapi Langsung mendapatkan Satu perang Ketiga Itu Bocia Ya Karena Itu Pertama Ya Punya Adik-adik Udah Memenjat Oh Oke Nanti proses Regenerasi Sudah disiapkan ya Pak ya Karena kalau gak salah Ini menercatatan Disabilitas kita Tercatat ada 20 jutaan Orang Nah kita Nanti menjaring Kalau di bulan Oktober Ada namanya Untuk disabilitas Peparnas Di Kota Nah mudah-mudahan Nanti Di Kota Peparnas Oktober Nanti Kita bisa menjaring Lebih banyak Dan juga Itu persenangan Ketepan Kita Adirisah Sehingga Para Jauh Lebih Kuat Dan lebih Ya Mangat Juangnya Lebih tinggi Kalau saya lihat Juang itu Para Tekan Atletis Di Sampai Doble loh Pertama dia Apa Nama Kondisi fisiknya itu Dan juga Kondisi Fisiknya yang luar biasa Berat itu Dia harus Kalahkan itu Dengan kemauan Dengan semangat Gitu Baik Baik Terima kasih banyak Pak Reda Saya mau ke Yang langsung Lihat Udah langsung Bahkan terharu Itu Para reporter Metro kita Betul pak 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 Reda Ijin saya mau Tanya ke Zeva-nya dulu pak Kemarin Kalau gak salah Saya sempat lihat Pemacaranya Zeva Dengan Pak Reda Juga Timuran Liani Waktu kemarin Kalau gak salah Ya Dikasih Gambaran Sedikit Apa yang Jadi Perasaan Yang diungkapkan Oleh Leani Ketika sukses Meraii medali emas lagi Setelah 2020 Dan sekarang 2024 Ada haru juga Kalau gak salah Dia waktu sempat Menangis juga Ketika Seremonial medali itu Boleh disitakan Sedikit Zeva-nya Apa yang menjadi Perasaan Campur aduk Dari Leani Perasaannya Ratri Ratri Ya betul pak Itu Karena Apa ya Karena Rasa Aku Dia Harus Bertanding Melawan Pantan Pantan Nah Sahab Yang Di Olimpia Di 2020 Itulah Partnernya Jadi Lapannya Nah itulah Apa namanya Berkecamuk Baru Emosional Dia ya Pat Tetapi Sisi lain Kecitaannya Harus Menjadi Partner yang Berbeda Lebih mudah Berondok Berondok Kenapa Kenapa Karena Dia Menyadari Kekuatannya Tidak Seperti Tahun 2000 Lalu 2020 Lalu Mencari Tempat Yang Lebih mudah Supaya Supaya Tumpangin Kaminanya Jadi Menurut Pelajaran Kenyataan Tumpangin Tumpangin Jadi Memang Bener Tadi Apa yang Pak Reda Jelaskan Gitu Ya Leani Ratri Itu Sedih Karena Harus Melawan Partnernya Pada Saat Mereka Di Paralimpiada 2020 Itu Ganda Putri Beranding Dan Mendulang Emas Pada Saat Itu Dan Sekarang Di Final Dia Harus Melawan Partnernya Dia Dan Ratri Mengakui Kemarin Pada Saat All Indonesia Final Itu Dia Tidak Lepas Mainnya Gitu Jadi Ada Rasa Sedih Gitu Dia Harus Mengalahkan Dia Harus Bertanding Melawan Partnernya Padahal Latihan Atau Misalkan Park Itu Biasa Cuman Ini Momen Dimana Ya Yang Nama Juga Pertandingan Ya Harus Ada Yang Menang Harus Ada Nah Pada Akhirnya Yang Keluar Dan All Indonesia Final Sebagai Pemenang Adalah Pasangan Ratri Dan Hikmat Terakhir Mungkin Pak Redo Saya mau Tanya soal Itu Pak Redo Soal Apa Dukungan Dari UNI Bagaimana Cara NPC Mungkin Kolaborasi Dengan Untuk Mengerahkan Warga Warga Kita Tidak Pak Duk Kalau Kita Dari Awal Datang Kesini Langsung Pak Duta Besar Langsung Datang Dan Sebelum Kita Kesini Sebelum Kita Ke Paris Kita Sudah Kirim Orang Juga Kedutaan Besar Bagaimana Para Pelajar Indonesia Ataupun Masyarakat Kita Informasikan Dan Bagaimana Jatuh Pertandingan Mereka Bisa Memilih Rekomendasi Sebaiknya Datang Ke Cabur Ini Sudah Pada Tahap Jadi Kita Perlu Cabur Cabur Memang Memerlukan Penonton Atau Pendukung Militan Tapi Kalau Kita Menghadapi Tuan Rumah Ampun Nanti Kita Jadi Tuan Rumah Kita Balas Tuan Rumah Memang Luar Biasa Supporter Ya Pak Reda Ada Cerita Menarik Tambahkan Sedikit Sama Pak Reda Jadi Kemarin Itu Pada Saat Tuan Rumah Tampil Perebutan Perunggu Ini Pak Reda Kasih Tahu Kami Kami Eh Kita Dukung Tuan Rumah Biar Nanti Pada Saat Kita Yang Tanding Tuan Rumah Dukung Kita Dan Bener Aja Jadi Pada Saat Kita Tanding Melawan Waktu Kemana Ada Lawan India Gitu Kan Lawan Cina Tuan Rumah Justru Mendukung Kita Ikut Juga Meneriakan Indonesia Meneriakan Gitu Gitu Tapi Kalau dari Kacamata Zevanya Selama Meliput Ya Nah 46 hari Ini Perjalanan Selama Disana Kira-kira Animonya Seperti Kalau Mungkin Dari Paris Mungkin Bisa Lihat Dari Dari Layar TV Apakan Tribun Semua Rame Kalau Di Paralympic Ini Sama Seperti Atmos Sama Seperti Olimpiade Enggak Ya Kalau Yang Saya Lihat Memang Animonya Hampir Sama Dengan Olimpiade Cuman Mungkin Tidak Seperti Sampai Sepenuh Atau Misalnya Sampai Kehabisan Tiket Itu Tidak Seperti Itu Tetapi Yang Menarik Disini Bang Adalah Ada Beberapa Juga Keluarga Indonesia Yang Tinggal Paris Itu Cerita Kemarin Saya Ketemu Mereka Ibu Ibu Ani Sama Mereka Itu Kayak Yaudah Biasa Aja Gitu Justru Pada Saat Paralimpiade Ngewar Tiket Gitu Mereka Pengen Melihat Atlet Dari Seluruh Dunia Yang Dalam Tanda Kutip Terbatas Gitu Tapi Bisa Film Memukau Melewati Batas Khususnya Tim Kita Tim Indonesia Gitu Mereka Sampai Ngewar Tiket Dan Yang Lebih Menariknya Lagi Adalah Ternyata Para Penonton Yang Hadir Di Venue Itu Mereka Tidak Hanya Sekedar Mendukung Tim Dari Kontingan Negara Mereka Saja Tetapi Juga Mendukung Tim Negara Lain Yang Misalnya Kalah Atau Belum Masuk Dari Spin Itu Mereka Kasih Semangat Bahkan Mereka Sambil Standing Ovation Untuk Memberikan Semangat Buat Mereka Yang Kalah Ketinggal Dari Rombong Luar Biasa Pengalaman Dan Animo Terima kasih Banyak Zepanya Atas Waktunya Pak Reda Terima kasih Banyak Pak Udah Mau join Bergabung Dengan Kita Next Time Nanti Di Jelang Penutupan Kalau Ini Kita Ngobrol Lagi Terima Terima